Teman-teman yang sedang cuti, yang persiapan berangkat, tolong diperiksa kembali masa berlaku audahnya, terus audahnya sampai kapan. Kemudian juga untuk pekerja syarikat, saya ada temuan baru, pastikan syarikat Anda masih membutuhkan Anda. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak di depan saya masih terjadi antrian mereka yang gagal terbang, yang harus menjadwal ulang, kemudian harus menghubungi majikan masing-masing terkait dengan persyaratan mereka yang kurang. Nah, sementara yang lain ini silih berganti berdatangan, teman-teman yang persyaratannya sudah dianggap lengkap, sudah diterima untuk mengikuti proses check-in selanjutnya menuju boarding. Nah, ini saya jelaskan teman-teman, yang gagal terbang siapa saja sih yang gagal terbang itu adalah mereka yang vaksin dua kali di Saudi, tetapi tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya, atau tidak bisa menunjukkan aplikasi tawakala dan sehati. Dan satu kali vaksin di Saudi Arabia juga tidak bisa menunjukkan aplikasi tawakala dan sehatinya. Ini kasusnya terjadi karena HP hilang, nomor kartunya juga hilang, atau mungkin di-lockout ya, dikeluarkan dari HP-nya, aplikasinya itu. Nah, kegagalan berikutnya adalah mereka yang dua kali vaksin di Indonesia. Nah, saya lanjutkan lagi, yang vaksin di Indonesia dua kali, dengan vaksin jenis apapun, perhatikan, peduli lindunginya harus aktif. Aplikasinya harus aktif. Nah, dari sana masuk. Nah, ini sudah ada yang masuk. Sini, ke kanan, masuk sana ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Bahwa kemudian, yang dua kali vaksin di Indonesia, pastikan peduli lindungi didaftarkan sesuai ID kita, didaftarkan dengan nomor HP yang kita daftarkan juga. Semuanya harus sinkron. Satu. Kemudian, yang merasa dulu pernah membuat data kelahiran berbeda, dengan paspor, dengan LKTP, ya, segera mengambil langkah perbaikan. Mulai hari ini. Nah, demikian. Ini, ini toko jedah, barusan lewat. Kemudian, yang gagal berikutnya adalah mereka yang hari ini, tidak mampu menunjukkan booking hotel. Jadi, mereka vaksin dua kali di sini. Tetapi, tidak ada bukti untuk booking hotelnya. Kemudian, akhirnya jadi gagal terbang. Kemudian, yang gagal terbang lagi, ada yang karena, apa namanya, audahnya habis. Ya. Jadi, sekarang, teman-teman yang sedang cuti, yang persiapan berangkat, tolong diperiksa kembali, masa berlaku audahnya, ya, terus audahnya sampai kapan. Kemudian juga, untuk pekerja syarikat, saya ada temuan baru, pastikan, syarikat Anda masih membutuhkan Anda. Karena apa? ketika sudah ada satu kasus, mereka akan berangkat, tapi ketika kita buka, kita bantu buka entry permitnya, ternyata sudah red light, karena perusahaannya sudah tidak beroperasi, seperti itu. walaupun majikannya bilang berangkat-berangkat, tapi ternyata ada catatan khusus, untuk perusahaannya, yang menyebabkan kita tidak bisa masuk. Yang dari syarikat, pastikan sekarang, pastikan, bahwa, status Anda semua, yang berkaitan di syarikat, untuk re-entrifisannya, seperti apa. yang satu kali vaksin di Indonesia, harus datanya lengkap. Yang satu kali vaksin di Saudi, harus menunjukkan tawakala dan sehatinya. Yang vaksin dua kali di Saudi, juga harus menunjukkan sertifikat dari sehati, yang tawakala juga aktif. Teman-teman yang sekarang baru terbang dari Saudara Bia, dan teman-teman yang sekarang berada di Bisma Atlet, perhatikan, kalau sampai harus ganti nomor, segala macam, simpan nomor Anda baik-baik, karena nanti, kalau sampai terjadi apa-apa di HP Anda, dengan melepas nomor kartu yang Anda bawa dari negara, tempat Anda bekerja, nanti akan ada kesulitan lagi, kalau akan berangkat lagi, karena nomor hilang. Syariahnya, kalau untuk yang di Indonesia, yang di Saudi Arabia, syariahnya harus, jangan sampai hilang, itu saja. Kemudian untuk negara-negara lain, seperti temuan saya tadi malam, bahwa semua negara memperlakukan level registration, kayak dulu Emirat itu ICA, kemudian Kuwait ada, Kuwait musafir, kemudian Qatar juga ada, IEP, Exception Entry Permit, nah seperti itu. teman-teman jangan lelah bertanya, jangan lelah untuk mencari tahu apa saja, kewajiban yang harus kita penuhi, terkait perjalanan kita ke luar negeri, terkait kewajiban kita sebagai pekerjaan migran, ya seperti itu. Demikian terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, ini mereka sudah check in semua, Alhamdulillah, ini Mas Amin, sudah, nanti satu lagi ya, biar bareng, enggak Bu, tenang, masih lama terbangnya, selamat Ibu Dede, dari, si Anjurnya mana? Kadu Pandak, Ibu Omar dari Karawang, Mas Amin, dari mana? Bisa kembangan, oh Papua, ini Karawang, tapi dia nggak bisa goyang, ini Karawang, tapi nggak bisa goyang ini, ini, kenapa aja ke Tum, 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 nih, nggak dibawain apa-apa Tum, nanti bareng aja, Ibu mana? Ibu, dua kali vaksin di Indonesia ya? Iya, ada kendala apa Bu? Nggak ada ya, lansar ya, Alhamdulillah, ini sudah berjalan, ini juga, Mas Amin, dua kali vaksin di Indonesia? Iya. AstraZeneca? Iya. Ibu AstraZeneca juga? Sinovac. Oh, Sinovac. Oh, Sinovac. Alhamdulillah, setelah kemarin stres, ya, berengut-berengut, tegang, hari ini, Alhamdulillah, wajahnya ceria lagi, karena, Insya Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berjuang kembali, ya, yang terpenting, ikhtiar kita, mari kita bergandengan tangan untuk berbagi pengalaman, apa saja sih harus di, yang harus di, yang harus dimersiapkan untuk semuanya, ya, Ibu, selamat jalan, selamat jalan, itu berkes, Bu, Bu, dirapaiin dulu, ini paspornya mana? Paspornya mana? Oh, dimasukin ke paspor, Bapak sama istri, siapa yang namanya, perah, kayaknya perah, perah, dengar suaranya di WhatsApp, Indra Yana, nah ini yang kertas ini, masih ingin kertas Bapak, maspornya keluarin, oke, ini putrinya, Masya Allah, yang keberapa ini, sekala di mana? di UPI, udah kuliah, di UPI Bandung, Bapak Ibu berangkat ke Arab, Neng, sama siapa ditinggal, sama Neng, ini sama aturnya, sama aturnya, bantu Ibu, untuk status semangat, tunjukkan prestasi, sebagai anak, pekerja mikirah Indonesia, sukses ya, ini contoh teman-teman, Bapak Ibunya, merantau, anaknya kuliah, berjuang, berjuang, berjuang pada anaknya, yuk, masih lama, tenang aja, baru jam berapa, masih terbangnya, jam 19, ala, masih sudah puisan, ini Mama, nongkrong dulu, anong kopi, masih ada waktu ini, iya, Mama, ini jeruk, iya, kan, warna kopi segera, itu, belum, terkompok, teku, iya, kenapa, 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 ini, selalu, 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 bisa, selalu, Assalamualaikum, asalamualaikum, kek, kek, Al-Ham, alhamdulillah, untuk, mujud, ayo, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton